Pohuato Gorontalo Cabuli Pohuato Menyatakan Bahwa E Terbukti Mencabuli Dua Anaknya Kelakuan Bejat Sang Ayah Tiri Ini Berlangsung Dalam Dua Tahun Sejak Juli 2021 Hingga September 2023 Kepala Unit PPA Polda Gorontalo Itu Natalia Prantioli Menjelaskan Bahwa Kasus Ini Terungkap Setelah Korban Melapor Kepada Keluarga Pada Oktober 2023 Korban Pertama Mengaku Mengalami Pelecehan Berulang Kali Sementara Adiknya Juga Menjadi Korban Tindakan Serupa Tersangka Memanfaatkan Situasi Keluarga Untuk Melakukan Aksinya Iujar Natalia Saat Konferensi Pers Di Polda Gorontalo Kamis 5 Desember 2024 Menurut Natalia Tersangka Sempat Melarikan Diri Pada September 2024 Setelah Dua Kali Tidak Memenuhi Panggilan Penyidik Ia Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang DPO E Melarikan Diri Ke Wilayah Tambang Di Kabupaten Pohuato E Akhirnya Tertangkap Di Kediamannya Kabupaten Pohuato Pada Awal Desember 2024 Kini Tersangka Dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ancaman Hukuman Maksimal Adalah 15 Tahun Penjara Ditambah Sepertiga Karena Pelaku Adalah Orang Terdekat Korban Selama Pemeriksaan Tersangka Mengakui Perbuatannya Saat Ini Tersangka Ditahan Di Polda Gorontalo Untuk Proses Hukum Lebih Lanjut Itu Tur Natalia Sementara Untuk Memulihkan Trauma Kedua Korban Kini Mendapatkan Pendampingan Psikologis Dari Pihak Berwenang Natalia Menyebutkan Kasus Ini Menjadi Pengingat Pentingnya Pengawasan Terhadap Anak Terutama Di Lingkungan Keluarga Kami Mengimbau Masyarakat Untuk PK Terhadap Situasi Anak-Anak Di Sekitar Mereka Jika Ada Indikasi Kekerasan Segera Laporkan Kepada Pihak Berwenang IB Bernya Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia